ini kebetulan pengirimannya barbar ya jadi kardusnya hancur Halo semuanya selamat datang kembali di video saya di video kali ini saya mau melakukan sedikit review untuk sepatu yang baru saya beli yaitu ini ada sepatu klip untuk mtb dan ini ada pedalnya juga untuk sepatunya kali ini saya membeli dari merek santik ya santiknya biasanya Ultra dan ini sepatu untuk mtb ya untuk XC ini pedalnya Shimano pdm520 untuk XC juga nah langsung saja saya buka barangnya ini kebetulan pengirimannya barbar ya jadi kardusnya hancur tapi nggak apa-apa barangnya sudah saya cek tuh ini dalamnya seperti ini ada manual itu petunjuk tapi bahasanya Cina jadi nggak usah saya baca ini sepatunya jadi untuk pengencangnya sendiri ini pakai velcro sama ini apa ya ini mikrolok ya kalau misalnya kalau di helm kayak gini namanya mikrolok ini saya beli ukuran 42 ya kemarin sempat beli ukuran 43 itu ternyata besar banget dan saya balikin tuker yang 42 ini pas di kaki saya yang ukurannya 26 cm ini isinya saya ini yang sempatunya kayak gini jadi pengencangannya nanti ini tetap sampai sesuai ini kekencangannya masing-masing yang bergantung ukuran kakinya juga dan ini pedalnya Shimano pdm520 nah tadinya sih saya mau ambil yang M505 tapi karena ada suatu alasan jadi saya ambilnya M520 ini nanti akan saya jelaskan kita buka dulu aja dan ini sih nya ya seperti biasa ini ada buku petunjuk yang nggak pernah saya baca ya nanti saya sendirin dulu ini sepatunya eh sepatu peternya seperti ini ya dan seperti biasa kalau beli Shimano pedalnya ya ini udah dapet klipnya ini klip yang dibiasakan bukan yang apa namanya itu multi yang warna siliter ini warnanya hitam sm smsh 51 ini klipnya 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 di sini karbon dan ini untuk ditaruh di sini biar mungkin kalau dilumpur klipnya lebih kuat seperti itu saya nggak pakai sih yang saya di asfal juga takutnya ini mah pleset ini plastiknya kan besi ini agar ini besi nah ini nanti pasangnya belah sini tetap nanti harus tak pasin dulu nyamanya seberapa jadi ini ini pertama kali saya pakai yang klip MTB belum pakai mas baru pertama kali punya yang MTB yang kemarin itu Shimano eh RC3 itu untuk road bike nah sama yang tadi alasan saya nggak beli yang M505 nya terus lebih milih yang ini karena ini lebih ringan ini begotnya 380 sedangkan yang 505 itu kemarin berapa ya 400-an kalau tidak terus yang ini ada tulisannya mud ya mud itu mud itu setaku lumpur jadi kalau yang 505 itu sini kesannya kayak rapet banget jadi saya takutnya ini kan buat main tanah lumpur segala macam takutnya kalau klipnya kotor dia nguncinya di sini entah itu susah ngunci atau kalau udah kekunci lepasnya yang susah itu yang saya takutkan jadi dia bener-bener rapet disini kayak rapet jika ini kan lebih kayak terbuka lah jadi mungkin nanti kalau kena lumpur tetap lumpurnya jatuh dari sini nah itu saya mikirnya gitu dan alasan selanjutnya itu karena ini lebih baru ya lebih baru speknya di atasnya 505 dan harganya nggak beda jauh cuman selisih sekitar Rp50.000 aja jadi saya lebih memilih ambil yang ini nah dan untuk yang 505 ini enggak ada ininya ini apa ya eh buat buka ini ini enggak ada dia cuman kayak ada karetnya aja enggak ada ininya jadi mungkin nanti kalau service-service segala macam ini lebih mudah mungkin soalnya saya juga belum pernah ini baru berperdana punya ini jadi gitu aja ini mau nanti langsung saya pasang ini mau saya coba di kaki dulu biar tahu penampakannya kapal di kaki enggak apa Oke jadi ini mau saya pakai di kaki dulu dan tanpa kaos kaki ya tanpa kaos kaki jadi mau saya cobain dulu ini velcro nya motor pas semua biar tahu gimana untuk ukuran 42 nih bisa dibilang lumayan pas ya lumayan pas kenceng nah yang harus diperhatikan kalau beli yang sepatu ini 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 dia agak ganjil disini kalau dipaksa nanti disini akan dengan toal-toal kayak gini jadi harus hati-hati Oh bentar kurang pas Oke ini ukurannya pas ya 42 untuk kaki panjang 26 cm dan karena ini bukan untuk kaki yang lebar jadi bagi saya ini velcro nya bisa nutup sempurna kalau kakinya lebar saya saranin ambil Shimano XC-XC 3 itu dia untuk kaki lebar kayak Shimano kaki-lebar ini pas banget soalnya juga ini buat jalan enak enggak kayak si sepatu rp kalau sepatu rp itu kan gimana ya kayak ganjil di depan kalau ini enggak nih bisa jalan biasa kliknya juga kliknya nanti dia ngumpet disini jadi enggak jendela rp coba dibandingkan sama sepatu yang Shimano kemarin nah ini sepatu yang Shimano kemarin ya ukurannya sama 42 tapi ini untuk kaki lebar sorry kotor belum dibersihkan mau saya coba dulu ini untuk perbedaan ukurannya enggak terlalu jauh sih panjangnya 42 sama 42 ini cuman Shimano nya sedikit lebih panjang sedikit banget nah ini jadi kira-kira seperti ini bedanya karena memang beda fungsi ya kalau pas dipakai kayak gini pas dipakai ukurannya sama cuman ini memang sedikit lebih panjang sedikit ya sedikit lebih panjang Oke kira-kira kayak gitu aja sedikit reviewnya nanti akan saya pasang kliknya dan besok akan saya coba untuk trading Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Oke jadi ini sedikit tambahan untuk sepatu ini saya dapatkan di toko online dengan harga 700.000 ya 700.000 dan ini lebih murah dari merek sebelah makanya saya ambil ini saya nggak mau beli yang mahal-mahal dan ini adalah penampakannya setelah dipasang klik ya ini ini kliknya besi untuk setelahnya ini saya ngikut di setelah nrb saya kemarin dan ini rata ya sama solnya ini pulnya ini jadi kalau buat jalan nggak ganjil kayaknya lebih enak pedalnya juga pakai yang ini besok akan saya coba nah cukup sekian videonya untuk kali ini jangan lupa like dan subscribe sampai berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati